Halo Rekan-Rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jari-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah rak dinding lagi Tapi ini modelnya susun, jadi nanti susunnya bisa dipindah-pindah posisinya Jadi sesuai dengan keinginan kita Nanti ditonton saja videonya ya Ini menggunakan bahan Hulu 4x2 Tapi seperti biasa sebelum video ini kita mulai Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan di klik loncengnya Dibantu channel ini supaya lebih maju lagi Dan saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya Klik like dan komen di kolom komentar Serta share video ini ke teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang channel Tukang Jari-Jadian Masih saja ya, kita ke video kali ini untuk membuat rak susun Baiklah rekan-rekan, ini kita mulai saja Ini yang pertama bahannya adalah Hulu Bajaringan 4x2 Dan ini saya menggunakan papan sisa ya Ukuran 9mm Selanjutnya Saya menggunakan dinabol sejumlah 4 Ini ukurannya M8x7 Dan ini adalah paku rivet ukuran 4x11mm Peralatan yang akan kita gunakan hari ini adalah Gerinda tangan, burlistrik, rivet adapter, tangba jaringan, alat ukur, dan alat keselamatan Seperti biasa kita ukur dulu Hulu Bajaringan 4x2nya Yang sudah kita ukur Setelah selanjutnya kita potong Jangan lupa menggunakan alat keselamatan ya Kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel Kita potong semua Sampai Semua ukuran terpotong Dan ini sudah terpotong semua ukurannya Untuk detail ukurannya bisa dilihat di deskripsi video Oke kita kerjakan dulu yang pendek ya Yang ukuran 18cm Kita ukur dulu sebelah kanan kirinya 1,5cm Nanti kita akan buat pola Supaya nanti bisa untuk menyambung di persimpangannya Kita potong dulu ini Bagian sisinya menggunakan Gerinda tangan Dan ini saya menggunakan gunting Kita bentuk pola seperti ini Seperti ini yang kita rekan-rekan ya Bolak-balik Kanan dan kiri Kita kerjakan untuk semua Sejumlah 14cm Selanjutnya kita Kerjakan yang panjang ini Ini ukurannya adalah 90cm ya 94cm Ini kita beri jarak 10cm Untuk tiap tingkatnya nanti Oke selanjutnya kita pasang ini Untuk sekatnya Kita pasang seperti ini 90 derajat Kita pasang semuanya dengan jarak 10cm Untuk tiap sekatnya Dan kita Bor Selanjutnya kita akan Kencangkan menggunakan paku rivet Oke kita kencangkan semuanya Menggunakan rivet adapter Supaya lebih cepat Oke selanjutnya ini yang ukuran lebih panjang Yang ukuran 104cm Kita ukur dulu 2cm dari samping Kemudian 8cm bagian tengahnya Nanti akan kita bentuk sebuah tekukan ya Sekitar 40 derajat Kita buka dulu Bagian dalamnya seperti ini Supaya nanti bisa ditekuk Nah jadi seperti ini Hasilnya bisa ditekuk Sekitar 40 derajat Dan bagian dalamnya kita paku rivet Supaya kencang ya Tidak goyang Kita kencangkan menggunakan paku rivet Oke bentuknya seperti ini Rekan-rekan jadinya ya Untuk bagian ujungnya Kita juga bentuk pola Supaya nanti bisa bertemu Dan rapi di Dengan Hulu yang lain Sekarang kita sudah jadi posisinya Dan kita satukan dengan Sirip yang tadi Oke kita jadikan satu Seperti ini Dan kita clamp dengan meja Supaya lebih kuat Lebih kencang ya Oke setelah itu Kita bore semua Setiap pertemuan Dan kita Kasih paku rivet Nanti kita kencangkan Menggunakan rivet adapter Rekan-rekan jika menggunakan Tank rivet juga bisa Seperti ini Kita kencangkan Menggunakan rivet adapter Supaya lebih cepat Proses pembuatannya Dan tidak Begitu melelahkan ya Oke kita bagian Pertemuan disini Juga kita paku rivet semua Setelah itu kita balik Posisinya Dan bagian Di sebaliknya ini Juga kita kencangkan Semua menggunakan Paku rivet Oke bagian sini juga Pertemuannya Oke sudah jadi Rekan-rekan seperti ini Untuk rangka utamanya Bentuknya Seperti ini ya Oke kita buat sebanyak Dua buah Seperti ini Nanti untuk Posisi kanan dan Kirinya Seperti ini Setelah itu kita buat Tingkatnya dulu Menggunakan Papan ukuran 9mm Lebih tebal sebenarnya Lebih bagus Cuma saya ada Stocknya yang ini Dan ini juga Sisa dari Project yang kemarin Kita potong dulu Menggunakan Table saw Supaya lebih cepat Dan lurus Pemotongannya Kita potong semua Oke setelah Selesai pemotongan Kita haluskan Pinggir-pinggirnya Menggunakan Amplas Setelah itu Ini ada Potongan Multiplexi saya Ini saya gunakan Akan saya potong Sekitar 4 cm Sebanyak 4 buah Nanti kita masukkan Di ujung Hulu yang Di atas Dan di bawahnya Seperti ini Kita masukkan Ini untuk menahan Nanti Proses Pemasangan Dina Bowl Supaya tidak Kendor ya Kita bor dulu Kita bor Ukuran 9mm Atau 10 Juga tidak apa-apa Nanti untuk Baut M8 Sebelum Terusnya Ini kita pasang Di tembok Kita luruskan dulu Menggunakan water pass Dan kita kasih tanda Lubangnya Lubang atas dan bawah Kita kasih tanda Setelah lurus Oke Seperti ini Setelah itu Kita bor Menggunakan Bor tembok Atau bor beton Ukuran 8mm Dan ini Dina Bowlnya Kita pasang Kita kencangkan Murnya Dan kita lepas lagi Kita pasang juga Dina Bowl bagian atas Kita kencangkan Telah kencang Murnya Kita lepas lagi Oke Seperti ini Dan sekarang Rangkanya Kita pasang Pada Dina Bowl Yang sudah kita Pasang tadi ya Kita kencangkan Menggunakan Kunci pas Seperti ini Kita kencangkan Semuanya Dan sekarang Kita pasang Untuk Rangka yang Sebelah Ini jaraknya Sekitar 50 cm Antara rangkanya Kita pasang Prosesnya Seperti yang tadi Kita pasang dulu Dina Bowlnya Dan kita Pasang rangkanya Nah itu Kita kencangkan Menggunakan Kunci pas Sekarang Tinggal kita Pasang papannya Di tingkat Sesuai dengan Selera kita Untuk ketinggiannya Karena ini kan Tingkatnya Macam-macam Bisa dirubah Sesuai dengan Keinginan kita Kita coba Untuk Menaruh Menaruh Barang pajangan Atau Pot Atau bunga Sesuai dengan Kebutuhan kita Ini Rangnya Bisa dipindahkan Posisi Sesuai dengan Kemauan kita Tingnya Seberapa Tiap tingkat Jaraknya 10 cm Seperti ini Jadi kita bisa Kapan-kapan Bisa memindahnya Tinggal Menyusunnya Sesuai dengan Ketinggian yang kita Mau Baik Rekan-rekan Demikian Proses Pembuatannya Sudah selesai Seperti ini Hasilnya Jika Ingin Dicat Kemungkinan Lebih bagus Lagi Buat Rekan-rekan Semuanya Baik Rekan-rekan Demikian video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Yang belum subscribe Diklik ini Kompon subscribe Dan Ditonton video terbaru Ada disini Dan video yang Bagus lainnya Dari channel ini Ada disini Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel Tukang Jadi-jadian Tukang subscribe